Seorang jurukamera Al Jazeera tewas terkena serangan drone atau pesawat tak berawak di Kanyonis, Gaza Selatan. Korban dan rekannya yang juga mengalami luka saat itu tengah melaporkan peristiwa pengeboman yang telah terjadi sebelumnya di sekolah Farhana. Jurukamera atau jurnalis Al Jazeera bernama Samer Abu Dhaqa tewas terkena serangan drone Jumat kemarin saat menjalankan tugas di Kanyonis, Gaza Selatan. Samer tewas setelah mengalami luka parah dan tidak bisa mendapatkan pertolongan berjam-jam lamanya. Menurut Al Jazeera, dalam pernyataannya, ambulans yang ingin menolongnya dicegah pasukan Israel. Sementara rekannya, kepala koresponden Al Jazeera di Gaza, Wa'el Dahdu, yang juga terluka, sempat mendapatkan pertolongan dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara rekannya, kami berjalan-jalan melaporkan dari sekolah Farhana yang sebelumnya menjadi target serangan Israel. Dalam keterangan tertulisnya, Al Jazeera Media Network meminta pertanggungjawaban Israel atas serangan tersebut.